Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua Di video kali ini, saya mau membuat kue hung kue gula merah Kue ini merupakan salah satu jenis kue jadul yang rasanya manis, lembut dan juga legit Nah, ditonton terus ya videonya sampai selesai Tapi sebelumnya itu, saya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini Semoga teman-teman suka, semoga bisa bermanfaat Nah, ini dia bahannya, bahannya itu cuma simple Sebenarnya bahannya itu cuma santan, tepung hung kue dan juga gula merah Tapi saya mau diberikan sedikit ya, saya masukkan susu dan ini santannya Santan itu kenapa saya masak? Karena ini beku ya, dari dalam freezer, makanya saya masak Selanjutnya ini sudah mendidih Saya ukur dulu santannya sebanyak 500 ml Nanti resep lengkapnya saya tulis di kolom deskripsi ya Nah, ini saya telah ukur 500 ml Dan si santan tadi saya masukkan ke panci kembali ya Tapi yang agak kecil Terus saya masak gula lagi bersama si santannya tadi Kalau santannya tadi tidak beku, bisa kita masak langsung Tapi karena santan saya tadi beku, makanya saya lelehkan dulu Baru saya ukur, kemudian saya masak kembali Baru saya masukkan gulanya Jadi kerjanya itu dobol Jadi ini kalau bunda-bunda punya santan instan Pakai saja santan instan yang 65 ml Terus dimasak dengan air atau dimasukkan air lagi 500 ml Masukkan dah gula merahnya Jadi itu lebih praktis Dan ini tadi saya masukkan daun pandan Satu lembar saja ya Juga garam Garam setengah sendok teh Tapi tadi saya lupa record Selanjutnya ini Saya mau saring dulu Karena gula merahnya itu kotor banget Sebelum lanjut ke videonya Saya mau minta maaf kepada teman-teman Bunda-bunda yang sudah berkunjung Atau selalu berkunjung ke channel saya Saya minta maaf saya belum bisa berkunjung Dari 3 hari terakhir ini ya Karena Asam lambung saya naik Mas saya kampuh Dan saya tidak bisa Ngapa-ngapain Saya tidak bisa nonton Saya tidak bisa Bikin video Dan baru hari ini Saya bisa bikin video Itu pun rasanya masih loyo ya Tapi insya Allah Nanti saya akan Mampir ke channel bunda-bunda Dan teman-teman Walaupun terlambat Saya akan mampir satu-satu Dan saya akan cicil-cicil nontonnya Oke ini Tadi saya sudah ukur Gula merahnya itu Saya ukur lagi 500 ml Dan ini Tepung hongkuenya itu Saya saring Sebab itu Tepung hongkue itu Biasanya Walaupun dibungkus begitu Tetapi Ada hitam-hitamnya di dalam Saya juga kurang Mengerti ya Kenapa sampai begitu Dan ini setelah saya saring itu Ternyata ada juga Hitam-hitam Di dalam Tepung hongkue itu Nah ini Setelah selesai Saya saring Saya sisihkan dulu Dan di dalam Air gulanya itu Saya masukkan Susu kental manis Ini indomilk ya Sebenarnya Kalau ada yang putih Bagus masukkan yang putih Tapi di tempat saya Atau di rumah saya Yang ada cuma coklat Nah ini Warnanya Tambah coklat Banget Karena Sudah merah Dengan gula merah Tambah lagi Susu indomilk Ini coklatnya Masya Allah Coklat banget Dan Tambah hitam Kelihatannya Ini selanjutnya Saya masukkan Kedalam Tepung hongkue tadi Yang sudah saya Ayak Atau sudah saya Saring Ini apinya Saya belum Nyalakan ya Saya mau Aduk-aduk dulu Sampai Bercampur rata Setelah itu Baru saya nyalakan Nah ini sudah Sudah Bercampur rata Selanjutnya Saya nyalakan dulu Apinya Dan ini kita harus Terus ya Di aduk-aduk Jangan sampai Tidak Karena Nantinya Berkerak Soalnya dia nanti Cepat matangnya Kue hongkue Gula merah ini Bikinnya itu Mudah banget Simple Dan Rasanya itu Legit Sambil saya Aduk-aduk Saya mau cerita sedikit Tentang Perjalanan Per-youtubean saya Jadi Saya itu Nge-youtube Pertama Bikin video ya Saya bikin video Pada tanggal 1 September 2021 Nah Dengan tanggal 1 September 2022 ini Sudah Satu tahun Dan Saya lihat Jam tayang saya itu Berkurang Dan Saya Cari-cari Di youtube Apa sebabnya Sampai Jam tayang saya Berkurang Ternyata Karena Usia Video saya itu Sudah Satu tahun Lebih Jadi Hitungannya itu Begini Saya nge-youtube itu Dari Bulan September Tanggal 1 Maka Yang akan Dihitung Nanti Satu Tahun Berjalan Jadi Bulan September Sama Oktober Itu Hilang Jam tayang saya Hilang di Bulan September Sama Oktober Yang terhitung itu Nanti Bulan November Sampai November 2023 Itu Kalau Kita belum Monetisasi ya Ini Saya Cerita Tentang Yang Belum Monetisasi Kalau Yang sudah Monetisasi Itu Tidak Tidak Akan Hilang ya Nah Itu Sebabnya Kita Harus Cepat-cepat Ya Sebelum Satu Tahun Kita Sudah Harus Monetisasi Supaya Jam tayang Kita Tidak Hilang Dan Ada Juga Sebab-sebab Lain Misalnya Penghapusan Video Biasanya Kan Kita Misalnya Video kita Tidak Bagus Kita Hapus Tapi Saya Tidak Pernah Menghapus Video Atau Kita Melakukan Pelanggaran Video Misalnya Itu Copyright Kita Pakai Lagu-lagu Orang Terus Kena Copyright Terus Kita Tidak Perbaiki Nanti Di Ada Peringatan Pertama Kedua Ketiga Keempat Nanti Untuk Seterusnya Kelima Sudah Dihapus Video Kita Atau Biasanya Ada Yang Suka Membeli Jam tayang Nah Itu Juga Akan Dihapus Videonya Juga Ada Jam tayang Hilang Karena Biasa Youtube Error Tapi Kalau Berhubungan Youtube Itu Pasti Akan Kembali Kalau Masalahnya Dengan Youtube Itu Pasti Akan Kembali Cuma Kalau Misalnya Masalah Dengan Kita Ya Pribadi Kita Itu Tidak Akan Kembali Nah Itulah Beberapa Alasan Sampai Berkurang Jam Tayang Kita Nah Ini Sudah Jadi Kue Jadul Saya Atau Kue Hung Kue Gula Merah Saya Dapatnya 10 1 Sudah Dimakan Anak Saya Jadi Tinggal 9 Oke Ini Dia Hasilnya Ini Sebenarnya Warnanya Itu Coklat Bukan Coklat Lagi Sudah Kehitam Hitaman Merah Merah Bang Tapi Rasanya Itu Legit Terus Manisnya Pas Dan Juga Enak Oke Teman-teman Tetap Sehat Di sana Terima kasih Gunjungannya See you Next Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh